Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang sulit dan suliha How are you today? I'm glad to see you again and I hope you all always healthy and happy In this meeting, we will continue to learn about social arithmetic That is, about loss Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita Berkaitan dengan aritematika sosial Yaitu berkaitan dengan kerugian dalam jual beli Nah, sebelum pembelajaran kita mulai Mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama Before we start our lesson today, let's pray bahas malas together Pray begin Bismillahirrahmanirrahim Oke, anak-anak yang sulit dan suliha Setelah mengikuti pembelajaran kali ini Diharapkan anak-anak dapat memahami dan juga menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aritematika sosial Yaitu berkaitan dengan kerugian dalam jual beli Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita simak penjelasan berikut ini Check it out! Anak-anakku yang hebat? Dalam hidupan sehari-hari, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan jual beli Baik sebagai seorang penjual maupun seorang pembeli Di mana ketika kita sebagai seorang penjual Tentunya kita ingin meraih untung yang sebesar-besarnya Sedangkan ketika kita sebagai seorang pembeli Tentunya kita ingin mendapatkan pada yang kita inginkan dengan kualitas yang baik Dengan harga yang semurah-kurahnya Nah, dalam materi kali ini lebih dipandang dari sudut pandang seorang penjual Sehingga arti kata rugi yang akan kita bahas di sini adalah kerugian yang dialing oleh seorang penjual Nah, kira-kira kapan ya seorang penjual akan mengalami kerugian? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan Sehingga bakso yang laku terjual hanya Rp90.000 Dari aktivitas jual beli tersebut, mari kita cermati bersama-sama Pada cerita Pak Soso, tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah Rp800.000 Sedangkan pemasukan yang didapat dari hasil berjualan adalah Rp720.000 Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat Rp720.000 dikurangi Rp800.000 Sehingga diperoleh hasilnya negatif Rp80.000 Dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian Anak-anakku yang hebat, dalam hal ini rugi menyatakan hasil pengurangan antara pengeluaran atau modal dengan pendapatan dalam proses jual beli Dimana hasil tersebut bernilai negatif Dalam hal ini berarti banyaknya pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan Nah selanjutnya, besarnya kerugian juga dapat dituliskan dalam bentuk persentase Dimana persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan Misalkan PR sama dengan persentase kerugian HB sama dengan harga beli atau modal HC sama dengan harga jual atau total pemasukan Maka persentase kerugian dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus PR sama dengan HB dikurangi HC per HB digalikan 100% Anak-anakku yang hebat, perlu dipahami bahwa karena yang dihitung adalah persentasenya Maka orang dengan keuntungan lebih besar, belum tentu persentase keuntungannya juga lebih besar Selanjutnya berikut ini contoh permasalahan menentukan persentase dari kerugian Pak Rudy membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta Pak Rudy terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudy Sebagai alternatif jawabannya Sebelum menentukan persentase kerugian, kita tentukan terlebih dahulu kerugian yang diperoleh Pak Rudy Di mana rugi, yaitu R, dapat kita cari dengan cara mengurangkan harga beli dikurangi harga jual Sehingga diperoleh 40 juta dikurangi 38 juta Hasilnya sama dengan 2 juta Langkah selanjutnya adalah kita menentukan persentase kerugian yang dialami oleh Pak Rudy Dengan menggunakan rumus, persentase rugi sama dengan besar kerugian per harga beli dikalikan 100% Yaitu diperoleh 2 juta per 40 juta dikalikan 100% Sama dengan 5% Jadi, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudy sebesar 5% Nah, anak-anakku yang hebat sampai disini sudah paham ya Berkaitan dengan materi kerugian dalam jual beli Nah, selanjutnya Pak Rudy berpesan kepada anak-anak semuanya Untuk menambah pemahaman anak-anak berkaitan dengan materi yang sudah pernah kita pelajari Silahkan anak-anak selalu memperbanyak latihan soal Soal yang ada di buku Ataupun di referensi belajar lainnya Pak Rudy yakin, anak-anak pasti bisa Karena di teladan semua anak itu hebat Nah, selanjutnya Mari kita akhiri pembelajaran dengan doa bersama-sama Before we close our lesson today Let's pray hamdallah together Pray begin Alhamdulillahirrohbilalamin Oke, terima kasih anak-anak semuanya Thanks for the attention And see you on the next lesson Bahiri-akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax